Kamis pagi pasukan Korem 042 Garuda Putih bersama personil Polri dan BBBD melakukan gerakan gabungan untuk sterilisasi berbagai objek vital di kota Jambi. Gerakan tersebut dipimpin dan Rem 042 Garuda Putih, Kolonel Arhanud L. Pistrudi, yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 Provinsi Jambi. Sasaran sterilisasi terdiri dari perkantoran, area Trilomba Juangkoni, tempat ibadah, dan pasar tradisional dengan melakukan penyemprotan puluhan liter disinfektan. Kegiatan tersebut merupakan gerakan serentak jajaran Angkatan Darat di Indonesia yang telah diinstruksikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Ini kita seluruh jajaran gugus tugas, pelaksanaan tugas, dan ini juga serentak dilaksanakan di jajaran TNI Angkatan Darat atas rintah atau petunjuk Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Panglima Kodam II Sriwijaya untuk dilaksanakan serentak di seluruh jajaran dan di seluruh Indonesia. Untuk mengapa serentak? Ya kita upayakan untuk memutus atau mencegah penyebaran virus. Menghadapi serangan COVID-19 dan Rem 042 Garuda Putih melibatkan seluruh lapisan personil dengan tugas diantaranya melakukan patroli dan sterilisasi tempat dan orang dan Rem juga menyatakan rumah sakit beratanata dinyatakan telah siap sebagai tempat darurat penanganan warga terkena corona bila saja rumah sakit umum daerah Raden Matahir sebagai rumah sakit utama mengalami kendala.